Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi channel Erlangga Wisnu channel yang insya Allah memberi manfaat buat teman-teman Oke di video kali ini saya akan mereview alat pencacah apa namanya pakan untuk ternak sapi kambing dan lain sebagainya ini modifikasi dari mesin sanyo atau mesin penyedot air ya jadi dibelakang saya ini seperti ini kamera bisa maju sedikit Hai ini adalah modifikasinya tapi bukan mejanya ini ya jadi dari sebelahnya ini ada mesin sanyo nah ini ini adalah mesin sanyo air seperti biasa pasti pertanyaan kok bisa gitu kan jadi saya nggak bisa bukar ini ini karena udah dipaten ini buat nyimpen pisaunya jadi pada dasarnya apa namanya sanyo kan dia pakai kipas kalau ini dimodifikasi kipasnya ini di dalam yang bisa di dalam kan kamera di dalam ini di dalam ini udah diganti sama pisau kelihatan nah ini ya saya coba nah itu yang gerak-gerak itu jadi ini kipasnya diganti sama pisau yang dimodifikasi berhubung ini udah nggak bisa saya buka bisa ya Oh bisa ternyata kita coba lihat nah ini seperti ini pisaunya ini modifikasi sendiri ya ini jadi buat nyacah pakan dari yang masih utuh kayak gini jadi untuk pakan ternak seperti sapi ini lebih cepat dicerna lebih cepat makannya ya ya seperti ini ya ini adalah mesin dari sanyo air seperti biasa tapi kipas kipas jari sanyonya diganti sama pisau ini tajam banget nih jadi di aliri listrik seperti biasa ini mesinnya tapi perlu diingat adalah dikasih penutup seperti ini atau dibikin penutup seperti ini ya karena apa menanggulangi resiko karena perputarannya sangat cepat jadi harus ada penutupnya seperti ini nah ini penutup seperti ini jadi udah aman terus gimana cara untuk nyacahnya kok bisa jadi kayak gini ini hasil dari cacahnya ini adalah rumput odot saya nggak bisa praktekan karena berhubung listriknya hari ini padam saya nggak bisa praktekan tapi saya akan tunjukkan caranya awalnya seperti ini seperti ini ya jadi ini perlu diperhatikan saat memasukkan ini sini ini harus hati-hati karena ini sistemnya adalah kayak nyedot gitu ini dimasukkan dia langsung habis dengan sendirinya jadi ini jadi ini adalah modifikasi alat untuk nyacah pakan ternak yang praktis dan higienis pastinya murah ya seperti ini dan teman-teman semua bisa mengambil ilmunya walaupun sedikit dan ada manfaatnya untuk menghemat biaya dalam peternak seperti ini ya modifikasinya dari mesin sanyo atau penyedot air dirubah menjadi mesin pencacah rumput untuk pakan ternak oke ya mudah-mudahan ada manfaatnya silahkan dicoba dan jangan lupa selalu saya ingatkan untuk protokol kesehatan subscribe share komennya masukannya seperti apa nanti untuk dievaluasi oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba dan sukses selalu buat semua salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh weis-liklaku selamat menikmati Terima kasih.